Alah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Alah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe dan Alah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Alah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Alah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Alah, tetapi Alah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Alah. Ia akan menanggungi dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya Yunus ingin melarikan diri dari Alah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Alah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Alah, itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Alah. Tetapi Alah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin berkiup kencang. Perahu pun mulai terombang ambing dan semua orang mulai menjadi kucak basi. Mereka takut Yunus duduk tegak di tempat hidungnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu malah menirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak menggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut berasa tidak yakin Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus mengantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin meredah dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi, Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama tiga hari penuh, Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. Tiga hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah. Seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan tiga hari dalam kegelapan total. Tapi, putusan ini akan disebut firman Allah, karena ia sendiri akan menjadi berita Allah. Yang diberita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Terima kasih telah menonton!